Jemur yang tumbuh liar di bongkol sawit ternyata bisa diolah menjadi kuliner yang lezat. Di bangka belitung, jamur atau kulat sawit diolah dengan cara ditumis bersama rempah-rempah sehingga menghasilkan kuliner dengan cita rasa khas dan nikmat. Cara mengolahnya pun cukup mudah, jamur terlebih dahulu dipotong-potong hingga menjadi beberapa bagian. Uci jamur dengan air yang mengalir hingga benar-benar bersih, lalu direbus pada air mendidih selama beberapa menit hingga tekstur jamur menjadi lembut. Kemudian diangkat dan siram kembali dengan air mengalir, lalu peras jamur untuk mengurangi kadar airnya setelah itu tiriskan. Siapkan rempah seperti cabai rawit, bawang putih, bawang merah, terasi, penyegap rasa dan garam, lalu haluskan. Tumis bumbu dan masukkan kulat sawit, kemudian diaduk-aduk hingga bumbu meresap. Tunggu kurang lebih 10 menit, angkat dan kuliner jamur sawit tumis siap dihidangkan. Kuliner ini sangat cocok dijadikan teman makan nasi. Soal rasa, kuliner ini tak perlu diragukan lagi, apalagi diracik dengan resep khas bangka. Rasanya bisa dibilang mirip daging ya. Jadi kalau misalkan kita secara tekstur gitu ya, secara tekstur dia mirip daging, jadi ada kenyal-kenyalnya dan ini merupakan salah satu tumbuhan yang terdapat di Pulau Bangka yang kemudian bisa diolah menjadi makanan. Dan banyak masyarakat juga yang memang ini jadi salah satu makanan favorit di sini. Rasanya enak, enggak kalah dengan jamur-jamur lainnya seperti jamur tiram. Tapi ini jamur yang diperoleh dari bongkahan tandan sawit, tandan kelapa sawit itu yang sudah selesai dikeluar dari pabrik itu yang, nah di kebunan itu akan ada tandan-tandan sawit yang ditumpukan. Nah di sana itu keluar jamur ini. Nah jamur ini sebagian masak dimanfaatkan untuk dijadikan panganan. Dan kalau rasanya itu benar-benar mantap, enggak kalah dengan jamur-jamur yang lainnya. Karena teksturnya itu kenyal, ya mirip-mirip daging lah, mungkin bisa dikatakan daging kawi lah ya, kayak gitu ya. Nah jika Anda bosan dengan menu makanan yang itu-itu saja, tidak ada salahnya mencoba mengolah kulat sawit ini menjadi sajian untuk keluarga di rumah. Jerman Setiawan melaporkan dari Pangkau Tina. Jerman Setiawan melaporkan dari Pangkau Tina.